Hai Orang kalian gak salah lihat seperti di judul kalian bisa membeli iPhone 13 Pro di tahun 2024 ini dengan harga 8,5 jutaan aja nanti kita akan inspeksi kondisi iPhone 13 Pro ini seperti apa yuk kita mulai unboxingnya terlebih dahulu by the way untuk iPhone 13 Pro dengan harga 8 jutaan itu biasanya adalah iPhone yang versi inter dan saya selalu merekomendasikan bahwa teman-teman apabila membeli iPhone second inter itu jangan pakai aksesoris yang ada di dalam paket pembeliannya biasanya enggak ori tapi ini lumayan ya masih ada sip magic tool buku manual bahkan stikernya juga masih ada pertama kita booting up terlebih dahulu dan setelah kita booting am kita setting-setting kita cek fisiknya ya untuk fisiknya sendiri ini software aman tidak ada aden yang berarti goresan juga tidak ada kemudian backdoor nya juga masih rapat tadi pada saat saya setting di awal booting up tuh saya registrasi face ID itu ternyata juga masih aman-aman aja kemudian hal pertama yang perlu kita cek ketika membeli iPhone inter itu adalah penangkapan sinyalnya karena versi iPhone yang kita dapat ini adalah versi yang non biar cukai itu mungkin sangat rentan apabila kita update software nya nah ini karena belum kita update software saya masukkan sim kartel komsel ini masih terdeteksi ya sinyalnya nanti akan saya update software dan saya akan kabari apakah masih aman sinyalnya tapi sembari menunggu di update software ada beberapa hal yang perlu kalian cek kalian masuk ke setting general kemudian pilih about dan kalian bisa melihat model number nya huruf diawal itu ada beberapa kategori m itu dijual resmi kemudian n itu adalah unit pengganti resmi juga kalau F itu adalah refurbish refurbish itu ada beberapa part yang tidak sempurna tapi diganti tapi juga dia melalui jalur yang resmi juga ya kemudian untuk region negaranya juga kalian bisa melihat di paling kanan untuk unit punya saya ini LLA artinya dijual di sekitaran Amerika atau Kanada kemudian setelah model numbernya udah kalian bisa copy paste serial number di website Apple coverage sesuakan aja apakah bener sesuai dengan model iPhone yang kalian beli kemudian masih di menu yang sama tinggal kalian Scroll down ke bawah di sana ada nomor email karena unit yang kita dapat ini ini adalah non biaya cukai setelah kita cek ya memang belum terdaftar ya imenya pertanyaannya kenapa seller ini masuk dalam list ketika saya membeli iPhone as I can sebenarnya dulu enggak ya dulu pernah membuat kami kecewa karena dulu model mereka jual itu imenya di jamin permanen tapi setelah pemakaian tiga bulan iPhone XR kita itu hilang sinyalnya Nah setelah banyak yang komplain ternyata mereka sudah sedang membagi dua kategori yang pertama yang non-biaya cukai yang kedua ganggu moto dengan saya langit yang pertama yang non-biaya cukai kemudian yang kedua itu yang biaya cukai dan rentan harganya yang non-biaya cukai dan biaya cukai itu kurang lebih dua sampai dua setengah juta Nah kalau kalian penasaran dengan seller atau penjualnya kalian bisa search di e-commerce baik di Shopee ataupun Tokopedia nama tokonya adalah alistur 78 kalau kalian ingin mendapatkan harga yang relatif lebih murah pakai voucher yang ada di topopedia ya kalian bisa mendapatkan harga 8,5 juta untuk iPhone 13 Pro varian 128 giga sebenarnya di seller lain ada yang jual 7 jutaan ya iPhone 13 Pro ini tapi karena kita sudah pernah beberapa kali beli di alistur 78 ini seperti iPhone 11 Pro bahkan iPhone XR yang masih ada sampai saat ini itu ternyata kondisi smartphone nya itu masih cukup prima nggak ada masalah sama sekali setelah pemakaian satu tahun bahkan baterai helpnya juga tidak loncat-loncat cuman minusnya iPhone XR kita sudah nggak bisa dipakai lagi ya karena dulu sistemnya masih tidak seperti sekarang yang sudah didaktarkan di biaya cukai jadi kalau teman-teman berdasarkan dengan link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah mudah untuk baterai helpnya setelah kita cek keterangannya masih di 100% ini kayaknya nggak mungkin karena iPhone 13 pro kan sudah rilis hampir masuk di tahun ketiga jadi sims impossible setelah saya cek di triu tools ternyata benar prasangka kita ternyata baterai help yang asli itu ada di 88% dengan keterangan charging times ada di sekitar 300an jadi saya sarankan sellernya nggak perlu suntik-suntik kayak gini ya ini bisa menurunkan kepercayaan kita sebagai cawan pembeli tapi untungnya untuk part yang lain setelah kita cek di triu tools itu sims aman semua ya jadi tinggal kita pakai aja beberapa hari kedepan dan setelah beberapa hari saya sudah mau update iOSnya di iOS terbaru yaitu 17.6.1 ternyata meskipun dia versi yang non resmi belum didatakan di biaya cukai ini untungnya masih terdeteksi ya sinyal telkomselnya saya nggak tahu bakal berdahan berapa lama kemudian setelah saya pakai beberapa hari untuk kondisi baterai healthnya di 88% ini menurutku normal meskipun keterangan di iPhone nya itu nggak turun-turun ya tapi ini tinggal tunggu waktu aja so far aman-aman aja sih semuanya layar kemudian dari segi kameranya juga aman kalian bisa melihat hasilnya sebagai berikut ultra-wide 0,5 kali di iPhone 13 Pro mode non HDR video ini satu kali kemudian tiga kali kalau ini adalah selfie kameranya kita membelakangi matahari jadi posisinya backlight kalau nggak membelakangi matahari kayak matahari ada di depan kita kadang terlalu natural kayak gini ya hasilnya perlu diedit sih selamat menikmati